Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial modif jajerape ini jajerape jadul ya Oke ya jadul outputnya ini kan 5V kita modif menjadi 12V ini tertulis output 5V 0,7 ampere tidak sampai 1 ampere ya disini bahan yang kita butuhkan adalah elko 470F atau 470 micro 16V dan diodainer 12V ini adalah pembatas tegangan outputnya ini model jajernya ini jadul-jadul apa jajerape jadul ini sudah saya bongkar ini sudah pecah ini karena tidak saya pakai seperti ini ada dua komponen yang nanti kita ganti diodainer yang disini ini ini diodainer 5V ini adalah pembatas nanti kita ganti yang 12V dan elko elko ini low outputnya elko output ini kita ganti yang 16V ini kan 10V 100F nanti kita ganti 470 micro 16V untuk jajer seperti ini yang model jadul ini yang bisa dimodif kalau jajer seperti yang udah sekarang seperti ini banyak isinya ini sangat susah atau tidak bisa dimodif ya nah ini seperti ini terdiri banyak isi ini seperti ini ini tidak bisa dimodif ya yang seperti ini yang manual ini ya yang yang simple seperti ini yang bisa dimodif Oke langsung kita lepas aja komponennya ini ini sudah saya lepas untuk teman-teman perhatikan untuk tanda seperti ini ya Nah ini berarti gelang menghadap ke sini kronnya menghadap sini seperti ini jangan sampai kebalik ya Hai ini sudah saya ganti untuk digital yenernya dan elko ini elko saya sedikit besarkan mikronya ya 470 karena tegangnya nanti sedikit besar ya 470 miliko yang bawanya 10 eh 100 mikro 10 volt ini saya ganti 470 mikro 16 volt di dayarnya yang 95 volt saya ganti 12 volt Oke langsung kita coba kini sudah saya saudara sekarang kita tes berapa tegangannya taruh ini terakhir ini nyambung 3 terakhir 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 13 12 ya karena ilgonya sedikit besar ya dia 13 volt Oke sekarang kita coba menyalakan dengan lampu dah nyala ya lampunya ya tidak cuman lihat ya nyala ya lampunya kalau belum dimodif pasti lampunya tidak nyala ya karena tegangannya 5 volt hanyalah bisa buat nyalakan lampu seperti ini kalau sudah dimodif sangat simpel temen-temen ya sangat simpel temen-temen semua butuh dua komponen Dioda Yanis sama Erko sudah bisa menyalakan lampu LED 12 volt ini ya DC 12 volt cacer bekas ini Nokia ada dulu kalau cacer yang model sekarang tidak bisa ya karena banyak isinya seperti ini dia komponennya banyak Oke sekian video singkat dari saya semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh